Pembesar hari ini Presiden Prabowo Subianto belantik tujuh utusan khusus ke Presidenan di Istana Negara Jakarta. Sejumlah tokoh yang dilantik diantaranya Mari Elka Pangestu, Raffi Ahmad, dan Miftah Maulana atau Gus Miftah. Mari Elka Pangestu akan menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang perdagangan. Sementara pendakwah Gus Miftah di bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sosok selebritas Raffi Ahmad akan menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Dalam kesempatan ini, Raffi mengaku siap mengembang tugas dan sudah menyiapkan sejumlah program terkait dengan pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Setelah menjadi pejabat negara, dirinya juga akan melaporkan harta kekayaannya. Dan saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya dan atas kehormatannya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas kepercayaannya melantik saya menjadi utusan khusus Presiden dalam bidang pembinaan generasi muda dan juga pekerja seni. Ini, Alhamdulillah, ini menjadi di mana saya bisa memiliki kesempatan untuk mengabdikan diri saya kepada tanah air tercinta. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan di sini, saya bisa bekerja maksimal untuk membantu, meringankan, dan mengakselerasi apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden. Mas Raffi, bakal melaporkan LKPN nggak mas ini mas? Iya, nanti kita akan melaporkan juga LKHPN-nya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.